Misalnya, adik saya tiba-tiba meninggal mendadak nih, saya ada kemungkinan juga nih, kayak gitu. Jadi saya juga harus periksa, gitu. Jangan cuma, ah itu adik saya, biarin aja lah, gitu. Atau, ah itu orang tua saya meninggal mendadak, pas lagi muda. Enggak, tapi itu ada hubungan genetik. Ya sulit untuk ketahuan, kalau misalnya pasiennya nggak pernah di EKG sebelumnya, gitu. Karena biasanya nggak ada gejalanya, dong. Halo, Sobat Sentra. Ketemu lagi di Sentra Stage. Ya, Sentra Stage ini selalu membahas topik-topik menarik yang bisa kita kuliti, yang bisa kita diskusikan bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah pasti oke punya. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Dr. Yudri Adrian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, apa kabar, dok? Ah, benerlah. Alhamdulillah, sehat, 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 sehat. Luar biasa. Gimana, dok, ini setelah bergabung dengan Sentra Medica Hospital Gepol, dok? Oke, luar biasa ya. Luar biasa sekali setelah bergabung di sini. Karena, aduh, suatu kebanggaan tersendiri lah. Ini, menurut saya, salah satu rumah sakit yang fasilitasnya cukup lengkap di daerah Vata Cirebon, terutama ruangannya sangat-sangat nyaman. Ya, dengan fasilitasnya lengkap, dokternya banyak dan lengkap. Alat dari mulai pemeriksa penunjang sampai ke terapinya semuanya cukup lengkap. Jadi, kesannya apa, dok? Pertama kali ke sini? Saya kaget sih. Kaget ya? Kaget. Karena nggak nyangka ada rumah sakit sebagus ini sih di Cirebon. Jujur, ini. Ya, dari hati yang baik. Dari awal, sih. Karena pas lihat, awalnya kan, iya, kalau awalnya kayak, aduh, daerahnya pinggir ya, gitu. Aduh, banyak debu. Tapi pas ternyata datang, wah, luar biasa nyaman. Ini di luar ekspetasi saya. Ini di luar ekspetasi saya. Di luar ekspetasi saya, kalau boleh juga. Baik, baik. Nah, karena sudah ada dokter Yudri di sini, kita akan ngobrolin soal penyakit jantung, tepatnya penyakit gagal jantung, nih. Ya, dok? Gagal jantung kan kalau kita, mungkin Sobat Sentra di sana bisa sambil lihat, sambil cek, sambil pelajari sendiri di internet, ya, gagal jantung itu kan adalah kondisi atau manifestasi terakhir yang paling buruk, ya, dok, ya. Ya, betul. Dari semua rangkaian penyakit jantung yang ada, nih. Betul, betul, betul. Sebenarnya, dok, kalau kita lihat gagal jantung ini, kenapa bisa jadi berbahaya, sih, dok? Karena sebenarnya gagal jantung ini seperti yang, seperti namanya saja, kan sebenarnya gagal, ya, berarti jantungnya itu gagal. Gagal memompak, gagal menggunakan apa, ya? Gagal berfungsi sebagai fungsinya, sebagai jantung yang tugasnya memompak ke seluruh tubuh. Jadi, dia nggak bisa, nih, memompak dengan baik. Entah karena pompanya lemah, atau misalnya terletak jantungnya ketebelan, sehingga dia tidak memompak dengan baik. Jadi, intinya adalah gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung melaksanakan fungsinya dengan baik, lah. Gampang bahasa awamnya sih seperti itu. Lah, memang kenapa kalau memang dia tidak bisa melaksanakan fungsinya? Ya, tentu berbahaya, karena semua organ kita dari mulai kepala sampai kaki semua butuh jantung. Karena apa? Karena dia yang memompak, dia mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kalau misalnya jantungnya lemah, ya berarti nanti darah ke kepala nggak sampai. Darah ke ujung-ujung kaki nggak sampai. Darah ke paru-paru nggak sampai. Sehingga akhirnya, nanti akhirnya cepat mudah lelah, sesak nafas. Akhirnya pada petika dia sudah semakin lelah, ya bahaya bisa bikin gangguan aritmiah. Sehingga berujung ke sangga jantung, sehingga bisa menyebabkan kematian. Dok, ini orang awam kadang suka salah kaprah, salah persepsi. Ada yang bilang gagal jantung sampai dengan henti jantung. Atau sering orang awam kan temen gitu. Wah, nggak sadarkan diri nih. Tepar, kolips, atau apalah gitu. Apakah itu sama begitu, dok? Beda, dok. Beda. Gagal jantung, serangan jantung, sama henti jantung itu hal yang berbeda. Kalau gagal jantung itu, jantungnya masih berdetak, dok. Jantungnya masih berdetak, hanya dia lemah saja. Ya, biasanya serangannya nggak akut, gitu. Biasanya ini ada, apa? Gangguan jantung, gagal jantung ini biasanya kronis. Namanya, makanya congestive heart failure atau chronic heart failure, gitu kita sebutnya. Jadi, gangguan jantung yang kronis. Sementara kalau misalnya serangan jantung itu biasanya diasosiasikan dengan sumbatan koroner, dok. Serangan jantung biasanya. Jadi, penyumbatan koroner yang tadinya darahnya alirannya lancar, terus dia tiba-tiba menyempit sehingga menyebabkan serangan jantung. Jadi, ketika alir jantung tidak bisa mendapatkan makan, tidak mendapatkan aliran darah, hasil sakit dadanya, terus juga nanti bisa gangguan irama, nah itu yang bahaya. Nah, kalau henti jantung, jantungnya tidak berdetak. Nah, biasanya tidak berdetak kenapa? Bisa karena memang gangguan irama jantung, jadi dia saking cepatnya, jantungnya nggak berdetak. Jadi, karena irama listriknya saking cepatnya, dia cuma gini-gini aja. Jadi, dia juga tidak bisa memompak ke seluruh tubuh. Nah, itu yang disebutkan henti jantung. Jadi, jantungnya berhenti, gitu. Itu beda semua sih, dok, istilahnya, istilah awamnya. Jadi, kalau gagal jantung ketidakmampuan jantung untuk memompak, kalau serangan jantung biasanya disebabkan oleh penyumbatan peluh darah, kalau henti jantung biasanya gangguan irama jantung, gitu. Kalau dari beberapa istilah yang sudah dokter Yudri sampaikan, yang paling ringan sebenarnya yang mana sih, dok? Justru sebenarnya kalau yang paling bisa saat ini diobati dengan baik dan bisa terkontrol dengan baik, justru malah gagal jantung, dok. Justru malah gagal jantung. Oke. Mungkin yang lagi heboh, mungkin yang atlet-atlet itu, dok. Nah, atlet-atlet yang tiba-tiba lagi berolahraga, tiba-tiba terkapar, gitu. Nah, itu kalau tidak kita lakukan penanganan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut, ya mungkin pada akhirnya bisa berbahaya, gitu, dok. Nah, sementara kalau gagal jantung ini kan penyakit kronis. Biasanya memang awalnya mungkin bisa dari serangan jantung. Awalnya serangan jantung, terus telat untuk ditangani, ya bukan tidak tangani ya, mungkin telat untuk kita tangani sehingga jantungnya ada rusak, sudah mulai rusak beberapa bagian jantungnya sehingga pompa jantungnya menjadi lemah. Nah, akhirnya dia mengalami gagal jantung. Nah, ketika dia mengalami gagal jantung, ini bisa diobati dengan baik, lah, gitu, ya. Diobati dengan baik sesuai panduan dari guideline, gitu. Nah, outcome-nya dengan obat-obat yang sekarang ini cukup baik, sih, dok, gitu. Dapat mengulangi resiko mortalitas, resiko re-hospitalisasi, dengan cukup signifikan angkanya, gitu. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, dok, tentang gagal jantung. Tadi menarik ya, dok, kasus atlet-atlet, katakanlah public figure juga yang doyan olahraga. Betul. Ya, Ashra Sincare, suaminya BCA, kan aktif olahraga, tuh. Lagi tidur, kan, tuh, tidur, kan, kan. Terus juga zaman dulu, kalau kita flashback lebih jauh lagi, Haji Masait, suaminya. Lagi kunsal, ya. Lagi kunsal, itu kan mereka aktif olahraga, ya, aktif olahraga. Tapi kok bisa mengalami kondisi-kondisi seperti ini, apakah memang olahraganya tidak diawali dengan warming up, pemanasan, atau seperti apa, sih, dok? Jadi sebenarnya, lebih karena, mungkin nggak pernah check-up, mungkin nggak pernah MCO. Oke, tidak pernah MCO. Tidak pernah MCO, mungkin. Jadi, mungkin saja kita, mungkin saya sendiri, bahkan, punya gangguan tiramma jantung yang nggak ketahuan. Misalnya, contohnya, WPW, misalnya, Wall Street Sunwide. Jadi, kita punya aksesori pathway, gitu, ya, yang tidak diinginkan, lah, di dalam tubuh kita. Awal-awal, mungkin nggak ada masalah, nggak ada gejala. Tapi, tiba-tiba, ketika, misalnya, saat aktifitas jantungnya cepat, itu, karena cepat, kan, impulsnya banyak. Ada yang masuk ke aksesori pathway itu, bikin gangguan hirama. Nah, itu mungkin salah satu pencetusnya. Dan itu, ya, sulit untuk ketahuan, kalau misalnya pasiennya nggak pernah di EKG sebelumnya, gitu. Karena biasanya nggak ada gejalanya, dok. Atau, misalnya, pasien-pasien yang memang punya gangguan tiroid, tadi, ya, apa, gangguan tiroid juga beresiko terjadi gangguan hirama. Atau memang pasien yang punya riwayat berdebar, tapi nggak ketahuan, nih, misalnya, dia pernah berdebar, gitu, ya, kerasa cepat banget, gitu, ya, kerasa cepat banget, tapi dia abis itu hilang. Tapi dia nggak pernah berobat, tapi dia sering sebenarnya kayak gitu, tapi dia nggak pernah berobat. Mungkin dia punya afenodalnya ada dua, dual afenodal pathway. Itu kan salah satu penyebab aritminya paling sering, lah, ya. Nah, ketika dia sehari-hari, dia nggak ada masalah. Tapi begitu dia saat beraktifitas, tiba-tiba ada yang masuk ke sana, bikin gangguan hirama lebih berat, gitu, loh, gitu. Jadi, sebenarnya itu bisa ketahuan kalau mungkin check-up. Pada saat check-up dilakukan EKG, nanti kita lihat, oh, mungkin, kok, kitisinya panjang, ya, misalnya, contohnya. Itu juga salah satu penyebab gangguan hirama, tuh, dok, prolong kitisinya, ya. Jadi, kitisinya panjang, itu orang-orang yang kitisinya panjang rentan terjadi gangguan hirama jantung. Atau, misalnya, pas lagi MCU, kita lihat kok ada yang namanya delta wave, ya. Jadi, dia menandakan ada aksesori pathway. Itu juga rentan terjadi aritminya, gitu. Yang kayak gitu, kayak gitu, biasanya kita refer lebih lanjut. Atau, misalnya, pada saat MCU, ada gambarnya Brugada namanya, mungkin. Bagaimana itu, dok? Hah? Brugada ini ada macem-macem, sih. Ada Brugada tipe satu, tipe dua, tipe tipe tiga. Cuma, biasanya, secara umum, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di internet, secara umum, kurang lebih, dia tuh ada estelevasi, ya. Bentuknya mirip kapal kuda di lead V1, V2, ya. Nah, itu tuh gambaran EKG bahwa ini, pasien ini punya channelopati, loh, gangguan hirama nantinya, gitu. Biasanya, kalau pasien Brugada itu, kita evaluasi lebih lanjut, dok. Kita lakukan ajmalin tes, dan jika hasilnya positif, otomatis dilakukan masangan ICD. Untuk mencegah dia serang, apa, hanti jantung tiba-tiba. Supaya nggak terjadi tuh, kayak misalnya kejadian Asraf, atau Haji Masair, gitu. Jadi, ya, ketika nanti terjadi gangguan irama, otomatis mesinnya akan langsung, apa, memberikan elektrik shop, supaya dia kembali normal. Sebentar, dok. Gangguan irama jantung ini apakah sering terjadi di usia muda, atau sering terjadi pada mereka yang sering berolahraga, atau seperti apa, sih? Eh, sebenarnya sih, nggak ada pattern tertentu, ya. Karena, misalnya gini, kayak, kenapa kita lihatnya kok seringnya di pasien-pasien olahraga, sih, gitu, ya. Karena mungkin emang agak sulit, karena salah satu penyebab sudden cardiac death, atau gangguan irama jantung itu adalah hipotrophic cardiomyopathy, HCM, ya. Nah, HCM itu adalah jantungnya tebal sekali, tebal sekali, ya, tebal banget, nah, tanpa penyebab yang jelas. Jadi, biasanya kalau yang jantungnya tebal, kita mikirnya mungkin jangan-jangan ada hipertensi, mungkin jangan-jangan ada aortic stenosis, jadi jantungnya bekerja lebih keras. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak ada keluhan, nggak ada hipertensi, nggak ada keluhan aortic stenosis, sehat-sehat saja, tapi kok tiba-tiba nih orang, pas kita lihat EKMB-nya jantungnya besar, kita eho juga tebal, nah, mungkin kita mengarah ke sana, tuh. Nah, HCM ini memiliki resiko sudden cardiac death yang tinggi, biasanya terjadi pada orang-orang muda, karena kan, apa, kalau yang tua dia, maksudnya gini, kalau misalnya dia HCM, dia kan beresiko terjadi sudden cardiac death yang otomatis manifestasinya pas muda, ya kan. Kalau dia bertahan pas tua, berarti itu udah hokinya dia lah, gitu kan. Makanya terjadinya banyak pada atlet-atlet, karena dia rasanya agak sulit dibedakan sama atlet's heart, karena atlet's heart itu orang-orang yang suka aktivitas, pasti tebal ototnya, karena dia kerja terus kan, tapi bukan berarti dia memiliki resiko sudden cardiac death, tapi yang HCM memiliki resiko sudden cardiac death. Bedanya gimana dong, gitu, nah, satu, bisa dari nanti pemeriksaan eho yang lebih detail, dua, sebenarnya pemeriksaan genetik sih, dok, yang bisa kita lakukan, gitu. Berarti dong, kalau untuk antisipasi supaya nggak kena HCM, apalagi sampe sudden cardiac death, MCU aja, EKG aja, atau bagaimana? Harus MCU, harus MCU, dan kalau memang kita punya kerabat nih, kita punya kerabat misalnya, ada riwayat nih, ada riwayat nih, itu karena tadi saya bilang ada hubungan nama kinetik, lebih baik ikut juga untuk di medical check-up. Misalnya, adik saya tiba-tiba mendingan mendadak nih, saya ada kemungkinan juga nih, kayak gitu, jadi saya juga harus periksa, gitu, jangan cuma, ah, adik saya biarin aja lah, gitu, atau, ya. Ah, itu orang tua saya meninggal mendadak, pas lagi muda, enggak, tapi itu ada hubungan genetiknya, dan itu harus kita screening. Kalau memang clear, ya oke, aman, tapi kalau misalnya ternyata memang ada mengarah ke arah tadi, misalnya HCM, ataupun longkiti, ataupun berugada, ya harus ini. Semua gangguan iramanya tuh biasanya genetik sih, dok, jadi memang ada pattern-nya gitu. Jadi memang ketika kita ngenem, apa, di galen pun dibilang, kalau misalnya ketika ada keluarga yang masih, terutama yang masih garis darah langsung ya, turunan langsung, kayak ayah ibu, atau anak, atau kakak adik, itu kan garisnya searah ya, bukan paman, bukan apa. Nah, itu tuh, kakak adik untuk di screening, misalnya ayah saya HCM, saya juga harus di screening untuk HCM, gitu. Kalau suami istri nggak, itu kan beda, ya, suami istri kan beda dari atasnya, tapi kalau ayah ibu sama anak, itu kan direct descender lah, ibaratnya. Jadi itu screening wajib. Melihat contoh-contoh kasus yang ada nih, dok, jadi fenomena ya, apakah ini jadi semacam pattern baru sekarang, anak muda, usia muda, usia produktif, tapi potensial kena? Nah, itu satu, mungkin karena exposure ya, dulu exposure-nya mungkin masih kurang. Sebenarnya dari dulu pasti udah ada kayak gini, makanya literaturnya juga udah banyak. Kan, ya logika, kenapa literaturnya banyak, karena sebenarnya kasusnya ada. Tapi di Indonesia sendiri itu exposure-nya masih kurang, awareness masyarakat itu masih kurang. Nah, sekarang kan dengan adanya sosial media, dengan kemampuan dokter dan, apa, diagnostiknya juga semakin baik, jadi mulai aware nih, sudden cardiac death tuh, apa sih, bagaimana mencegahnya sih, gitu. Itu sih, gitu. Nah, di gagal jatuh sendiri pun beresiko sebenarnya. Pada pasien yang fungsi pompanya sudah lemah sekali, misalnya kurang dari 30%, walaupun sudah kita berikan optimal medical therapy, Terus, penyebab gagal jantungnya adalah karena serangan jatung, itu pun kita tetap disarankan untuk memasang ICD, gitu loh, untuk mencegah kematian mendadak tadi, gitu. Sama, karena jadi, bukan hanya tadi yang masih muda, tapi yang sudah tua-tuapun, yang memang fungsi pompa jantungnya sudah lemah, mereka juga beresiko mengalami henti jantung, gitu. Makanya, di pedoman gagal jantung juga disebutkan bahwa ketika misalnya fungsi pompa jantungnya sudah kurang dari 30%, Walaupun kita sudah kasih medikamentosa dengan optimal, udah 3 bulan kita kasih nggak merebaikan, ya ada tempatnya, ada tempatnya untuk kita lakukan memasangkan ICD, gitu. ICD itu, ya tadi alat pacu jantung, supaya ketika jantung itu mulai berhenti berdetak, kita pacu lagi, gitu. Oke. Nah, selain alat pacu jantung, ICD itu, dok, apakah dengan terapi pengobatan, oral, dan sebagainya, dan lain-lain, apakah bisa juga, dok, dilakukan? Bisa, bisa, dok. Jadi, misalnya, untuk mencegah itu, misalnya kayak kita bisa bilang di pasien gagal jantung, gitu ya, salah satu terapi utama gagal jantung itu ada yang namanya beta blocker. Beta blocker itu tujuannya untuk menekan aktivasi sarah simpatis, yang bisa juga untuk menurunkan resiko terjadinya aritmia di pasien gagal jantung. Ataupun di pasien dengan penyakit jantung koronel, gitu. Pada pasien HCE pun kita kasih beta blocker. Satu, untuk menurunkan resiko, kewasa dan kardiak diet. Dua, jika memang dia ada obstruksi, kita berusaha untuk menurunkan obstruksinya, gitu. Jadi, memang salah satu terapinya, ya tadi kalau untuk medica mentosa, beta blocker, atau amiodarone, ya, biasa yang kita lakukan juga, kalau misalnya ada gangguan irama. Tapi, antikoagulan juga, dok. Nah, antikoagulan itu biasanya kita berikan kalau pasiennya gangguan iramanya atrial fibrilasi. Oke. Oke. Kita atrial fibrilasi itu, dia atriumnya berdetak dengan sangat cepat, sehingga karena dia saking cepatnya, jadi tidak bergerak, dok. Jadi, cuma gini-gini aja, cuma getar-getar saja. Nah, kenapa kita kasih antikoagulan di pasien-pasien seperti itu? Yang namanya darah, kalau dia tidak bergerak, gampang menggumpal, dok. Sementara kalau misalnya tadi saya bilang, atriumnya cuma gini-gini aja, otomatis menggumpal, kan. Nah, ketika dia menggumpal, itu bisa beresiko terjadinya struk. Makanya di pasien atrial fibrilasi, kita hitung catfasnya, jika catfasnya menuhi kriteria, biasanya kita berikan antikoagulan, gitu. Jadi, beta blocker sama antikoagulan? Antikoagulan, untuk ngecegah struknya. Tapi, kalau hanya sekedar irama jantungnya, misalnya SPT, saya bilang, gitu ya. Itu belum perlu antikoagulan. Kalau AF, baru kita kasih antikoagulan, gitu, dok. Oke, ini juga menarik, dok. Sekarang kan juga, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang datang, misalkan ibu hamil yang juga ternyata ada riwayat sakit jantung. Nah, itu gimana, dok? Apakah kehamilannya sudah pasti ini bisa dilanjutkan, nih? Atau takutnya karena penyakit jantungnya ini, wah, ini harus diterminasi, nih, kak. Nah, ini gimana, dok? Nah, itu makanya kalau ada, buat, apa, pasien-pasien di luar sana, ya, kalau memang sedang hamil, tiba-tiba sesak, dan dari dokternya dibilang preeklamsi, itu menurut saya segeralah datang ke rumah sakit. Biar apa? Biar sekalian diperiksa. Nggak cuma masalah janinnya, nggak cuma masalah ibunya, tapi jantung ibunya juga diperiksa, gitu, dok. Karena apa? Karena ketika misalnya dibilang preeklamsi, oh, ini preeklamsi, nih, ya, dokter kandungannya. Itu ada kemungkinan jantungnya juga bermasalah, tuh. Oke. Iya, karena salah satu, jadi kita bisa bilang ada yang namanya gagal jantung pada kehamilan, kita sebutnya PPCM. PPCM. Atau peripartung kardiomiopati. Nah, itu baiknya mulai aware juga, nih, ya, karena mungkin, ya, baik lagi, karena era sosial media, jadi makin, orang makin aware, terutama ibu-ibu. Jadi, biasanya faktor resikonya hipertensi pada kehamilan, terus multipara, gemeli kembar, itu, ataupun hamil pada saat usia terlalu tua, gitu, ya, itu meningkatkan resiko terjadinya PPCM. Jadi, multipara, orang yang sering hamil, ya, dong? Sering hamil, orang yang sering hamil. Orang yang sering hamil, ya. Orang yang sering hamil, baru tiga, empat, anaknya, gitu. Itu tuh beresiko, jadi, ya, sebenarnya memang, KB tuh perlu, ya, dua anak cukup, tuh, ya, dan pemerintah zaman dulu tuh udah bener, gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi, ya, itu tadi, jadi memang perlu periksa, apalagi yang memiliki faktor-faktor resiko tersebut, itu perlu diperiksa. Oke, masih terkait dengan orang hamil, tapi juga ada penyakit jantung. Setelah dia hamil, melahirkan, oke, dia mau menjaga jarak kelahiran, atau mungkin udah nggak pengen punya anak lagi, pasti akan menggunakan kontrasepsi. Betul, betul. Nah, kontrasepsi apa, dok? Yang aman, nih, buat ibu hamil. Jadi, saya lupa juga kalau ngejawab, ya, yang terminasi, ya. Terminasi tadi, silahkan. Iya, iya, jadi masalah terminasi juga. Itu sebenarnya nanti di, sebenarnya tuh, ini ya, bukan hal yang mudah tuh, dok. Jadi, kayak waktu jaman saya sekolah dulu pun, untuk menentukan pasien ini perlu di terminasi atau nggak, kita harus rapat namanya CARPREG, ya, Tim Cardio Pregnancy. Itu ada dokter kandungan, ada dokter anak, ada dokter jantung. Jadi, mereka tuh rapat, kira-kira pasien ini masih bisa lanjut atau nggak ya. Kira-kira pasien ini lahirannya SC atau normal nggak ya, gitu. Atau pasien ini harus terminasi segera, nah, itu tuh dirapatkan oleh tim terkait. Biasanya yang kita lihat, apakah pasien ini seberapa berat sih derajat sesaknya, gitu. Terus, usia kehamilannya berapa lama, masih bisa kita tunggu nggak? Kalau mepet, mungkin masih bisa kita tahan-tahan nih. Tapi, kalau misalnya terlalu lama, ya, mungkin terminasi pilihan terbaik, gitu. Jadi, memang itu harus dilapatkan oleh timnya, gitu. Misalnya, pasiennya, pasien sedang hamil, terus gagal jantungnya, akut, sesak, udah kita kasih obat, tetap masih sesak, ya. Ya, sekarang terminasi. Karena berarti, ini nggak perbaikannya karena kehamilannya itu, harus kita terminasi. Karena, kalau di PPCM ini, penyebabannya adalah hormon. Hormon yang muncul pada saat hamil, gampangnya sih, seperti itu. Jadi, ketika memang sudah kita kasih obat-obatan tetap sesak, ya, mungkin memang harus terminasi, gitu. Apalagi kalau misalnya, jendimnya sudah matang, ya. Itu pilihan utamanya mungkin terminasi. Jadi, keputusannya tetap kolektif-kolektif. Karpreg team namanya, kardiopregnancy team. Tadi saya bilang, dokter anak, dokter objin, dokter jantung. Ya, karena sudah dirapatkan dulu. Sudah dirapatkan dulu. Itu, apa, emang rapatnya juga cukup hangat, lah, gitu, isinya. Alot, ya. Cukup alot, gitu. Karena kan mereka masing-masing kita punya, apa, pandangan tersendiri, ya. Ada, kalau dokter anak melihat dari sisi anaknya, dokter kebidana melihat dari sisi ibunya. Kalau saya melihat dari jantung anak dan dari jantung ibu, gitu. Betul, betul, gitu. Nah, kalau terkait kontrasepsinya, dok. Oke, untuk kontrasepsi. Sebenarnya, kalau kontrasepsi paling aman untuk pasien jantung itu IUD sama steril. Kenapa IUD sama steril? Karena memang, apa namanya, kalau IUD itu kan, hormonnya nggak sistemik. Dia itu, hormonnya kan ada di ujungnya itu, ujung alatnya. Dan dia cuma ada di ovarium tubenya, kan. Sementara kalau misalnya kontrasepsi yang lain, kayak pil, ataupun sunting, ataupun tanem, ya, implan. Itu kan semuanya hormonal, tapi langsung masuk ke peradaan darah. Sementara di pasien PPCM ini, tadi saya bilang penyebab utamanya adalah hormon. Makanya, kalau disarankan lebih baik yang, apa namanya, komposisi hormonnya rendah lah, gitu. Jadi, IUD pilihannya atau steril, gitu. Boleh nggak sih, kalau memang masih ini gimana, ya, masih, ya silahkan. Tapi kita udah kasih tau yang terbaiknya seperti apa, gitu. Nih, karena kan, pengobatan PPCM sendiri, misalnya, salah satu obatnya adalah bromocript yang jelas itu untuk menghambat hormon, gitu. Gitu sih. Oke, nah sekarang dok, soal modalitas terapi, ya, untuk, ya, di sentra gempol sendiri dok. Sejauh ini seperti apa sih dok, kalau misalkan ada pasien yang penyakit jantung, mau berobat, sebenarnya apa saja, nih, yang dilakukan di sini, gitu. Oke, untuk modalitas di sentra grup, apa, sentra... Medika Hospital Gempol ini sih, udah, menurut saya, untuk pemeriksaan dasar udah cukup lengkap, lah, ya. Kita di sini, kita punya EKG, ya, kita punya e-holter untuk merekam jantung 24 jam, dan kita punya e-home, ya. E-home ini justru, menurut saya, mungkin salah satu pemeriksaan penunjang utama untuk dokter jantung. Karena di sana kita bisa menilai fungsi, kita bisa melihat anatominya. Nah, dari e-home sendiri aja kita udah bisa mengkonfirmasi penyakit macem-macem. Dari mulai gagal jantung, terus juga penyakit kaptub, tadi PPCF juga bisa kita diagnosa dari situ. Terus juga, apa namanya, kelainan jantung bawaan, atau efusi perikar, itu bisa kelihatan semua dari situ. Itu untuk, jadi untuk modalitas pemeriksaan penunjang itu cukup lengkap. Ditambah pemeriksaan penunjang kita yang lain, LED juga cukup lengkap. NT Pro BNP untuk menegakkan diagnosa penyakit jantung, kalau kita ragu-ragu di sini juga ada. Terus juga, treat meal kita ada, tadi saya lupa menambahkan, untuk mendiagnosa penyakit jantung koroner. Terus juga, untuk obat-obatan kita cukup lengkap dok. Kita cukup lengkap, obat-obatan dasar penyakit jantung seperti yang tadi, misalnya obat-obat gagal jantung itu kita mulai punya. Dari mulai diurestik kita punya, terus juga beta blocker kita punya berbagai jenis. Dari mulai bisoprolol, karvedilol, nebifolol kita punya. Terus juga, untuk obat-obatan gagal jantung lainnya, seperti golongan ACE kita punya, golongan ARB, kandesartan, falsartan kita punya. Bahkan sampai yang lagi hot juga, ARNI, atau sakubitril falsartan kita punya. Terus juga, SGLT2 inhibitor kita juga punya, itu yang mungkin yang terbarunya ya, dapaglifozin, empaglifozin, itu kita punya. Jadi, untuk obat-obatan gagal jantung di sini sudah cukup lengkap. Terus juga, untuk obat-obatan penyakit jantung koroner, kita kalau memang onsetnya kurang dari 12 jam, kita juga bisa lakukan fibrinolitik. Terus juga, anti-platelet, anti-trombotik kita juga punya. Anti-koagulannya pun kita juga ada. Obat statin pun kita ada, pilihannya banyak di kita juga. Dari mulai si fast statin sampai rusuk fast statin kita ada. AZ-TIMI pun kita punya. Terus, apalagi ya, kayaknya hampir semua ada ya. Ini Sobat Sentra nggak usah khawatir berarti. Kita ada semua sih, ada semua. Jadi, kayak untuk penyakit-penyakit jantung dasar, itu kita punya lengkap lah. Kalau ini saya mau tanya soal pengalaman nih, dok. Pengalaman selama dokter Yudri menjadi seorang dokter spesialis jantung, dok. Apakah pernah ada kasus-kasus yang dokter temui yang cukup menarik nih, dok? Yang mungkin bisa di-share kepada Sobat Sentra, atau mungkin kepada teman-teman sejawat yang lain nih, dok. Yang dokter temui selama dokter menjadi dokter jantung. Ya, sebagai kasus, mungkin yang paling menarik tuh ini sih ya. Saya pernah, pas saya dokter umum, pas saya dokter jaga. Jadi, kebetulan ada pasien dia itu, apa namanya, SVT, pasiennya SVT berulang. Jadi, dia iramanya cepat sekali dok, iramanya cepat sekali. Itu pasti sudah diberikan amiodarone, dosi, apa, obat anti-aritmik. Nggak convert-convert dok. Nggak convert-convert, lalu akhirnya kita sarankan untuk kardioversi namanya ya. Jadi, kardioversi itu kita lakukan sinkronisasi pakai mesin. Jadi, mungkin kalau teman-teman yang pernah lihat dikejut listrik, kayak di film-film, nah itu kayak gitu. Pada saat itu, pasiennya masih berpikir dok, nggak mau. Terus, pasiennya akhirnya bilang, sebentar ya dok, saya sholat dulu. Oh, sempat mau sholat dulu? Iya, sholat tapi di bed. Yaudah, nggak apa-apa, pas saya tungguin, saya bilang gitu. Pada saat saya nunggu, pas dia lagi sholat, iramanya convert dok. Convert, jadi sinus, terus kita akhirnya nggak kita lakukan kardioversi. Panik nggak sempat waktu itu dok? Apa? Sempat paniknya waktu itu. Nggak justru jadi bagus kan? Tadinya, tadinya. Maksudnya kan dit, kok tiba-tiba minta sholat ya gitu? Nggak sih dok, kayak gitu. Biasa aja. Biasa aja, mungkin saya pikir yaudahlah gitu. Saya cuma kayak, oh, kok bisa ya gitu. Tiba-tiba jadi ini, ya memang setelah saya baca-baca lagi ya. Karena kan aritmia itu, penyebabnya adalah sarah simpatis ya. Aktivasi sarah simpatis yang berlebihan lah, kurang lebih. Ketika mungkin dia melakukan sholat, mungkin itu jadi, apa namanya, aktivitas parasimpatiknya jadi aktifkan. Jadi meningkat ya? Iya, meningkat. Jadi simpatisnya turun, parasimpatisnya meningkat, karena mungkin dia merasa lebih tenang, jadi akhirnya iramanya turun dengan sendirinya. Jadi akhirnya tindakan tidak jadi? Jadi akhirnya nggak jadi tindakan dong. Pulang langsung kok gitu? Nggak sih, kayaknya di ICU. Oh, masih di ICU. Jadi observasi 24 jam, habis itu pulang. Gitu. Terus ini mungkin, karena di depan mata saya sendiri. Paling ya itu sih, yang berkesan paling yang seperti itu, yang kayak aritmia, atau misalnya contoh pasien lagi, aritmia lagi, sama SPT juga gitu. Itu saya lakukan pijat karatis. Mungkin orang, teman-teman di sini banyak yang mikir, ah, biasanya nggak dange, efek kok dilakuin itu. Mungkin teman-teman dokter umum sering, saya juga sering dulu ngelakuin, kok? Nggak nge-fek, tapi sekali yang nge-fek itu beneran nge-fek. Di depan mata saya sendiri itu, menjadi pelan, normal gitu. Yang tandingnya cepat gitu, begitu saya pijat karatis, normal gitu. Sama yang tadi, yang saya, Atta, yang sempat saya jelaskan tadi, yang sebelumnya, itu modify falsa-fale maneuver. Itu yang niup sped, terus kaki-nya diangkat, itu juga depan mata saya turun. Paling gitu sih, yang mungkin berkesan bener-bener di mata saya, yang melihat yang namanya gangguan aritmia dan manuver-manuver yang kita lakukan, itu ternyata bisa nge-fek betul-betul ke pasien. Jadi nggak hanya di textbook, itu sisa satu. Tidak hanya teorisnya. Tidak hanya teorisnya, ternyata itu teori-teori itu bisa dilakukan gitu. Dan memang, jika berhasil efektivitasnya, dia pasti nggak perlu obat gitu. Kita cuma berikan obat maintenance saja, gitu. Satu, itu. Dua, mungkin yang berkesan adalah pasien-pasien yang serangat jantung ya dok ya. Yang tadinya nyiri dada, nyiri dada hebat gitu ya. Terus kita lakukan fibrinolitik, kalau misalnya kita onsetnya masih 12 jam, atau kita lakukan PCI jika lebih dari 12 jam, atau fasilitas kita mungkinkan kita lakukan PCI, terus nyiri dadanya berkurang. Itu, dan pasiennya menjadi lebih enak, itu juga cukup berkesan sih. Dan mungkin terutama pasien-pasien nggak gajah jantung tuh dok. Pasien-pasien nggak gajah jantung yang tadinya datang dengan bengkak-bengkak, sesak nafas, aktivitasnya cuma bisa di rumah, bahkan mandi makan aja sesak, terus diterapi dengan optimal sesuai panduan, itu sampai bisa naik sepeda, sampai bisa bekerja kembali. Kalau mungkin yang di kebetulan daerah saya kan Cirebon Timur yang banyak sawah ya, sampai mereka bisa balik ke sawah lagi gitu, yang kayak oke, ternyata memang ya cukup meningkatkan quality of life mereka gitu, ternyata obat-obatan yang sesuai panduan gitu. Atau jika diterapi dengan baik, gagal jantung, itu, ini sih, outcome-nya baik. Outcome-nya baik, baik. Paling terakhir dok, apa pesan ke sobat sentra nih dok? Sobat sentra yang ada di rumah, bagaimana supaya, apa, menjaga kesehatan jantung, terhindar dari yang namanya, ya gagal jantung, amin-amin, seperti apa dok? Oke, jadi buat sobat-sobat sentra semua, gampang sih sebenarnya untuk mencegah gagal jantung, untuk hidup sehat aja, hidup sehat tuh artinya nggak cuma dari makanan ya, satu lifestyle kita, olahraga lah, nggak usah yang berat-berat tapi rutin, yang penting rutin ya, yang penting rutin kurang lebih 3-5 kali seminggu cukup, atau bahkan tiap hari lebih baik lagi ya, terus habis itu pola hidupnya sehat, kurangin, bukan kurangin, stomp rokok ya, stomp rokok untuk yang masih ngerokok ya, karena memang benar-benar nikotin itu, nikotin tar dan lain-lain, zat dalam merokok itu mengganggu pembuluh darah kita dok, dia tuh merusak endotelnya, sehingga jadi akhirnya kadang-kadang, ya kayak kejir-kejiran aja gitu, kalau misalnya kita kasih obat jantung, pasiennya gagal jantung nih ya, kita kasih obat jantung, masih-masih merokok ya kejir-kejiran aja efeknya, jadi nggak optimal lah trafik kita, jadi saran berhenti merokok untuk yang sudah gagal jantung, wajib berhenti merokok untuk yang belum gagal jantung pun yang masih sehat, saran sih dikurangin kalau bisa sampai berhenti ya, lalu kurangin makan yang, kurang sehat, kurangin makan yang berlemak, kurangin makan yang bergula-gula, yang tergulanya terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa lihatlah diet mediterran di internet, itu coba diterapkan saja, ya diet mediterran itu yakin banyakin sayur, banyakin buah, banyakin kacang-kacangan, yang daging dan berlemak, itu mungkin masih boleh, masih boleh, tapi nggak sering gitu, mungkin sebulan sekali, ya gitu, itu sih, terus sama ya, apa ya, gitu aja sih, sebenarnya, sederhana aja sih, olahraga aktif, makanannya dijaga, dan setom rokok, mungkin ditambahkan kelola stres ya dok, oh iya, betul, tapi itu betul loh, namanya broken heart syndrome, ada yang lagi broken heart, ada yang namanya broken heart syndrome, atau kita sebut juga dengan takut sugo kardiomiopati, jadi pasiennya nggak punya faktor resiko misalnya, pasiennya sehat gitu ya, tapi tiba-tiba dia ada, apa, stres yang berat gitu ya, apa, trauma yang berat gitu, mungkin kehilangan orang yang disayang, atau masalah pekerjaan, atau putus cinta, putus cinta ya, yang berat sekali tapi ya mungkin ya, sehingga akhirnya, tadi yang apa, sarafnya aktif, saraf simpatnya, sehingga memacu remodeling dari jantung, jantungnya besar, tentunya kayak, disebut takut sugo karena kayak gentong cumi, gentong cuminya Jepang gitu, ya itu penyebabnya stres, gitu, begitu kita, faktor stresnya kita hindari gitu ya, kita kurangin, tentu dengan obat-obatan juga, itu bisa kembali, cukup, ada kemungkinan kembali baik gitu, takut sugo kardiomiopati, ya ternyata stres juga mempengaruhi banget, pengaruhi, mempengaruhi, makanya namanya takut sugo tadi kan, karena broken heart syndrome, karena micinya stres, bisa karena tadi macem-macem ya, dari mulai, apa, emosi kita, atau memang stres yang berat, karena misalnya operasi besar gitu, gitu, juga bisa, jadi apa, buat Sobat Sentra, jangan sampai broken heart ya, hidupnya, hidupnya harus bahagia lah, udah gagal jantung, kalau pun, kalau pun diputusin, harus move on, harus move on, harus bahagia lah, hidupnya, bahagia aja sih, biar gak sakit jantung tuh bahagia, waduh, setuju, oke, terima kasih banyak, dokter yuntrinya, sharing-sharingnya dok, mudah-mudahan, Sobat Sentra yang nonton, terhindar dari patah hati ya dok, hati, semua bahagia lah ya, walau susah juga harus bahagia, susah harus bahagia, oke terima kasih sekali lagi, dokter Yudri, terima kasih dok, selamat bergabung, saya lagi di Sentra, sama-sama, nanti jangan kampung ya dok, oke, nanti juga, mungkin yang menonton ini boleh berkunjung ke sini ya, MCU kami, udah tuh, lengkap kok, ya, oke, baik, saya dokter Yudri, dan juga dokter Yudri, pamit tundur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa, sub indo by broth3rmax